Intro Kakak-kakak, jumpa kembali dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu Kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga Bersama saya sebagai pemandu acara yaitu Perdeta Santiani Manurung Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19-23 Dengan judul belajar dari kisah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya Tuhan mengutus Mari sebelum kita persiapan saya mengajak kita berdoa, mari kita berdoa Bapak di surga kami anak-anakmu yang kau percaya menyampaikan firmanmu pada anak sekolah Minggu Siap untuk melakukan persiapan bersama Tuhan berkati persiapan kami dalam Kristus kami berdoa Amin Kita mulai dengan Kak Pendeta Hendra yang akan menyampaikan bahan alkitab Mari silakan Kak Pendeta Hendra Salam Kakak-kakak, kita akan membahas bagian firman Tuhan Kali ini kita akan membahas Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23 Yuk kita buka alkitabnya, saya akan bacakan buat kita semua Saya akan membaca Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 dari alkitab terjemahan baru Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu Berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata Damai sejahtera bagi kamu Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan Maka kata Yesus sekali lagi Damai sejahtera bagi kamu Sama seperti Bapak mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata Terimalah roh kudus Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada Demikian pembacaan firman Tuhan Kakak-kakak kita akan memperkenalkan adik-adik dengan kisah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid ini Dan kita mau membuat adik-adik tahu bahwa Tuhan mengutus Mari kita bahas firman Tuhan hari ini Ayat 19 kita mendapatkan informasi bahwa Waktu dimana peristiwa itu terjadi adalah pada satu malam di hari pertama minggu itu Sebenarnya ini merujuk pada satu hal yang mau ditekankan penulis Yohanes Pada hitungan hari menurut para orang Yahudi Kalau sudah malam atau hari terbenam, maka hari sudah berganti Tapi ternyata Yohanes mau menegaskan satu hal utama Walaupun hari itu sudah malam, tapi ini hari pertama minggu itu Jadi penulis Yohanes mau menegaskan tentang pentingnya hari pertama minggu itu Walaupun ini hari sudah malam sebenarnya ya Dan di hari pertama minggu itu terjadi satu peristiwa yang luar biasa Para murid-murid ini sedang berkumpul Mungkin beberapa orang berpikir bahwa mereka melakukan sebuah persekutuan Tapi dalam situasi malam pada hari pertama minggu itu Maka ini adalah hari di mana tradisi Yahudi bukan hari pada lagi ya Mungkin juga beberapa orang berpikir bahwa mereka ini sedang berdoa bersama Mungkin saja itu terjadi karena mereka sedang berduka Mereka sedang terpuruk sekali dan mereka saling menguatkan Mungkin juga mereka sedang berbicara soal strategi-strategi apa Dan bagaimana caranya mereka bisa selamat dari situasi yang menakutkan Di mana guru mereka baru saja ditangkap dan dibunuh Jadi ada banyak sekali hal yang mungkin saja pada saat itu terjadi Dan kenapa mereka akhirnya berkumpul Yang pasti pada saat itu mereka berkumpul di satu tempat Dan pintu-pintu terkunci saudara Dan saat pintu-pintu terkunci ini dalam teks kita disebutkan Pada waktu itu datanglah Yesus Jadi Tuhan Yesus bukan sudah bersama-sama dengan mereka Tapi benar-benar datang Jadi mereka sebelumnya tahu tidak ada Tuhan Yesus Dan pintu-pintu terkunci karena mereka takut terhadap orang-orang yang mungkin Dan mereka tiba-tiba dikejutkan dengan datangnya Tuhan Yesus Keterangan pintu-pintu terkunci dan datangnya Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Ada sebuah mujizat terjadi walaupun pintu-pintu terkunci Tapi Tuhan Yesus adalah Allah yang bisa berada di banyak tempat Dan benar-benar peristiwa itu menunjukkan bahwa Dia datang bukan di sudut ruangan tertentu Agak jauh dari mereka tapi di tengah-tengah mereka Jadi semua orang bisa melihat bahwa Yesus memang benar-benar datang Dan Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kami Jadi bagian ini memenegaskan bahwa Tuhan Yesus memang sungguh-sungguh hidup Sungguh-sungguh hadir pada peristiwa itu Dan bukan hanya ia hadir dengan sebuah peristiwa mujizat luar biasa Karena pintu-pintu terkunci dan Tuhan Yesus datang Tapi juga Tuhan Yesus menegaskan soal dirinya Dia bukan hanya Allah yang 100% Allah Tapi juga dia adalah sosok manusia Dan dia memenegaskan soal itu Dengan menunjukkan tangannya dan lambungnya Yang masih sama seperti dalam peristiwa penyalipannya Bahwa lambungnya dan tangannya itu terluka Karena paku dan karena tombak yang ditusukkan Jadi ini sungguh-sungguh aku Sungguh-sungguh hadir dan dalam banyak peristiwa penampakan disebutkan Bagaimana usaha Tuhan Yesus meyakinkan bahwa tubuhnya adalah tubuh yang sebenarnya Yang juga memurkan makan dalam kisah kebangkitan yang lainnya Penampakan diri Tuhan Yesus Warnai dengan Tuhan Yesus minta ikan goreng ya Jadi ini adalah upaya Tuhan Yesus meyakinkan Dan saat para murid-murid diyakinkan Mereka bersuka cita melihat Tuhan Yesus Yang hadir pada saat itu Kakak-kakak Ini menegaskan sungguh-sungguh Ada perubahan dari takut Menjadi suka cita Jadi sungguh-sungguh Tuhan Yesus memang hidup Sungguh-sungguh Tuhan Yesus memang sungguh-sungguh hadir Yang membuat perubahan dari takut menjadi suka cita Yang para murid-murid ini Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus mau menegaskan soal kebangkitannya Meyakinkan para murid-murid yang saat itu sedang takut Dan menjadi teguh bahwa Tuhan guru mereka ini Adalah sosok pribadi yang bangkit Dan lalu ia mengutus para murid-muridnya Sama seperti Bapak mengutus aku demikian juga sekarang Aku mengutus kamu Jadi kata perutusan ini Mengutus ini adalah sebuah kata yang menegaskan Bahwa ada kuasa dan tugas yang diberikan oleh para murid Untuk melakukan sesuatu Dan nampaknya tugas ini bukan tugas yang sederhana Maka kenapa ayat 22 disebutkan Tuhan Yesus mengemusi mereka dan berkata Terimalah roh kudus Pengutusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-murid ini Ternyata bukan hanya sekedar mengutus Tapi memberikan juga kekuatan untuk melakukannya Karena tugas ini bukan tugas yang sederhana Dan para murid-murid memerlukan kekuatan Maka Tuhan Yesus mengemusi mereka dengan roh kudus Roh kudus menolong mereka akan melakukan tugas Jadi ini baik sekali kita sadari para pelayan Tuhan Buat tugas yang Tuhan berikan untuk kita melayani adik-adik Melayani banyak orang Bukanlah tugas yang semata-mata mampu kita lakukan Tugas ini terlalu berat Maka kita harus sadar bahwa kemampuan kita melakukannya Hanya karena ada roh kudus yang Tuhan berikan kepada kita Dan Tuhan dalam sosok roh kudus ini Sungguh-sungguh menolong kita untuk melakukan seluruh tugas pelayanan ini Jadi jangan ada yang ngosombong ya Kakak-kakak Kita dengan keahlian kita melayani anak-anak Dan kita merasa kita bisa melakukannya kalau tidak persiapan Dan ini sesuatu yang sangat tarogannya Kita harus sadar bahwa tugas yang dari Tuhan ini Sama seperti tugas para murid-murid yang diberikan pemutusan oleh Yesus Dan ternyata ada kekuatan roh kudus membuat mereka bisa melakukannya Tapi tugasnya sebenarnya apa sih? Penutup dari bagian kita ditunjukkan Bahwa jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni Dan jika kamu menyatakan dosanya tetap ada Dosanya tetap ada Dalam tradisi Yahudi, pengampunan dosa itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Makanya kenapa Tuhan Yesus selalu didebat oleh para ahli Taurat Ketika dia menyembuhkan seseorang yang sakit bertahun-tahun Yang merupakan bagi orang Yahudi itu Ini adalah tanda keberdosaan Lalu Tuhan Yesus mengatakan Dosa sudah diampuni Dan orang ini menjadi sembuh Dan itu menjadi perdebatan Karena Tuhan Yesus menyatakan Tugas Allah itu mengampuni dosa Tapi Iko melakukannya Sebenarnya Tuhan Yesus mau memperkenalkan diri bahwa ia adalah Allah Tapi para ahli-ahli Taurat ini orang-orang Yahudi tidak bisa menerima itu Nah maka kalau Tuhan Yesus memberikan tugas Dan tugasnya adalah mengampuni dosa orang Jika kamu mau mengampuni dosa orang Wow ini sesungguhnya tugas yang diberikan Pada para murid-murid ini adalah tugas yang ilahi Tugas yang sesungguhnya adalah tugas Allah sendiri Tapi dipercayakan kepada manusia-manusia berdosa Manusia-manusia yang tidak sempurna seperti kita Para murid-murid Ternyata Tuhan memberikan kepercayaan Dan dahsyat sekali Ini tugas ilahi yang sangat besar sekali Maka penting untuk kita sadari Adik-adik juga menyadari bahwa Tuhan itu memberikan tugas kepada kita Dan Tuhan memberikan kekuatan berupa penyertaan roh kudus Dan tugas kita itu adalah tugas untuk memberitakan Bahwa Tuhan Yesus bangkit Tuhan Yesus sungguh-sungguh hidup Dan Tuhan Yesus mau setiap orang Mau percaya kepada Tuhan Yesus yang bangkit Dalam bahan kali ini Kita akan memperkenalkan adik-adik Tiga hal melalui kisah ini Yang pertama Tuhan Yesus sungguh bangkit Dalam kisah kita pintu-pintu terkunci Tapi Tuhan Yesus hadir Bukan hanya hadir Tapi Tuhan Yesus menunjukkan Tangan dan juga lambungnya Yang kedua Tuhan itu mengutus dan memberi kekuatan Tuhan Yesus mengutus adik-adik Untuk menjadi anak-anak Kristen Di sekolahnya, di rumahnya, di gereja, di pergaulannya Ia boleh menjadi anak-anak Kristen yang giat belajar Dan tugas itu adalah tugas yang kuliah Dan Tuhan memberikan kekuatan Untuk adik-adik bisa melakukannya Dan bukan hanya itu Ketika ia melakukan hidupnya Sebagai anak Kristen yang baik Maka Tuhan dimuliakan Banyak orang mau mengenal Kristus Dan adik-adik perlu juga memperkenalkan Tuhan Yesus yang bangkit kepada teman-temannya Lalu yang ketiga Tugas yang Tuhan memberikan itu sangat besar dan kudus Tugas yang sebenarnya itu adalah otoritas Tuhan Tapi dipercayakan kepada kita Dan ini bukankah penunjukkan bahwa tugas ini sangat mulia Demikian kakak-kakak Semoga kakak-kakak bisa memperkenalkan adik-adik tentang kisah Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada para murid-murid ini Dan memperkenalkan Tuhan mengutus Tuhan bukan hanya bangkit tapi mempercayakan tugas-tugas ini kepada banyak orang percaya termasuk adik-adik Semoga kakak-kakak menemukan ide untuk menyampaikan ceritanya di tiap kelas Terima kasih kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan alkitab Sekarang kita mau mendengarkan metode yang mau disampaikan oleh kak Megatambah Metode pengajaran untuk kelas Batita Balita Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini Pembangunan jemaat setiap Senin di Minggu ke-2 dan ke-4 pukul 20 waktu Indonesia Barat Dapat Anda nikmati di channel YKB TV Hi folks, this is Daily Spirit for Youth A daily devotional that helps you grow closer to God and apply His word to your life Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu Pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV Pembangunan jemaat Pembangunan bahan ajar diambil dari bahan bacaan Injil Yohanes Pasal 20 Ayat 19-23 diberi judul Belajar dari kisah Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya Tuhan mengutus Kita mau mendengarkan kak Megatambah yang akan menyampaikan metode pengajaran Bagi anak-anak di kelas Batita Balita Mari silakan kak Megatambah Hai hai kakak-kakak guru sekolah Minggu Apa kabarnya kiranya kita sehat dan bersuka cita selalu di dalam Tuhan Bersama saya Meganita Febrina Tambah Dan saya mau mengajak kakak-kakak semuanya Untuk belajar bersama-sama Bagaimana cara menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik kelas Batita dan Balita Dengan judul Tuhan mengutus Yang terambil dalam bahan Alkitab kita Kitab Yohanes Pasal 20 Ayat 19-23 Nah tadi kita sudah mendengar pendalaman Alkitab mengenai judul Tuhan mengutus ini Dengan kitab Yohanes 20 Ayat 19-23 Sehingga kita mengetahui tujuan pembelajaran yang nanti kita beritahukan kepada adik-adik kelas Batita dan Balita Yaitu ada dua Pertama adalah adik-adik tahu cerita pertemuan Yesus dengan Maria Magdalena setelah kebangkitannya Dan yang kedua adalah adik-adik mampu memperkatakan bahwa Tuhan peduli Nah bagaimana cara kita menyampaikan mengajarnya Aktifitas mengajarnya pertama adalah kakak-kakak GSM bisa membuat boneka dari kertas Yang nantinya akan digunakan untuk cerita gitu ya Nah seperti ini Semoga kelihatan ya kakak-kak Nah jadi misalnya kita memberikan namanya adalah Budi gitu ya Budi ini menyampaikan kepada kak Megha K Megha Ya Budi K Megha Aku sedih Kenapa Begini kak Megha Hmm kenapa tuh Jadi Aku tuh Melihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus ketakutan Kenapa murid-murid Tuhan Yesus ketakutan Iya kan Tuhan Yesus mati di kayu salib Ya pasti gak bangkit lagi Hmm Oke kalau kayak gitu Kak Megha cerita sama Budi ya Supaya Budi tahu Apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kita ajak ya teman-teman satu kelas ini Iya kak Megha Oke Kira-kira begitu ya kakak-kakak Mungkin kakak-kakak bisa menggunakan kertas Mengajarnya melalui boneka dari kertas ini Gimana cara buatnya Nah kakak-kakak menyediakan kertas HVS Lalu Dari ujung kertas ini Kita lipat bentuk segitiga Membentuk segitiga ya Nah seperti ini kakak-kakak Nah nanti sisanya ini kakak-kakak harus memotongnya Tapi dilipat dulu mungkin Dilipat dulu Seperti ini Jadi nanti sisanya ini Dibuat Dan terbentuklah seperti ini Bentuk segitiga Nah sebenarnya bisa saja kakak-kakak menggunakan kertas lipat berwarna warni Tapi kalau berwarna warni Kakak-kakak akan kesulitan Untuk menggambarkan mata Dan mungkin menggambarkan kumisnya Atau berupa hidungnya Karena kan ada beberapa kertas lipat itu Palicin ya Tapi Dan ukurannya sangat kecil gitu ya Jadi saya menyarankan menggunakan kertas HVS Nah kalau sudah jadi Seperti ini Kakak-kakak nanti buka Akan terbentuk jadi kertas Segi empat Lalu Dibagi dua Dari yang paling atas ini ke bawah ya Kita lipat Bagi dua Kalau sudah bagi dua seperti ini Lipat lagi bagi dua Sudah Kalau sudah seperti ini Kita buka semuanya Dan terbentuklah segi empat Ya ada segi empatnya ya Nah baru Dari ujung sini ke sini Kita lipat Jadi bentuknya segitiga siku-siku Sorry Segitiga Segitiga Apa ini ya 90 derajat ya Segitiga 90 derajat Bentar Nah seperti ini Nah habis itu Lipat lagi deh Yang ini Sama seperti yang ini Nah kalau sudah seperti ini Seperti ini Seperti ini Terus kakak-kakak bagi lagi Yang di bawah sama Yang di Sebelah kiri bawah Tengah sebelah kiri Kanan Nah akan terbentuk seperti ini Lalu Kalau sudah bagi dua lagi Bagi dua Nah Nah habis itu Sudah seperti ini Dibagi dua lagi Bagi dua Nah Sudah Terus dibuka lagi Dibuka lagi Nah Tadi kan ini ya Kakak-kakak tadi seperti ini kan Sudah kita bagi-bagi Terus Dibelakangnya itu ada kosong Tidak Tidak ada seperti Kebuka-buka gini Nah Baru Kita lipat lagi Bentuk segitiga Seperti tadi Kayak gini Ya Kita buat lagi Sama kayak di awal Seperti ini Sudah Nanti akan terbentuk seperti ini Kakak-kakak Seperti ini Dan ada yang bentuk Segi empat Seperti ini Nah Kalau sudah gitu Segi empatnya Dikedepanin Nah Kayak gini Nah Kalau sudah Kita ambil Sela-sela yang disini Kita masukin Jari-jari kita Nah Kita masukin Jari-jari kita Baru kita tepuk Nah Kita tepuk Ya Kita tepuk Nah Jadi deh Tinggal Dikasih Mata Sama kunis Gitu Baru nanti Kakak-kakak bisa Sambil bercerita Gitu Begitu Nah ini juga bisa digunakan Sebagai Aktifitas kelas Begitu ya kakak-kakak Nah Lalu yang kedua Kakak-kakak bisa Bekerja sama Dengan Orang tua Gitu ya Misalnya Orang tuanya Punya mainan Anak-anak itu Terus mereka Menyimpan Mereka tersembunyi Nanti Adik-adik harus Cari Mainannya Sama cari Orang tuanya Biasanya mereka Pasti kayak Sedih Atau yang nangis Gitu ya Nah Kalau sudah ketemu Pasti mereka akan Bahagia Terus mereka akan Dulu bersama-sama Baru mulai Kakak-kakak Bercerita Bahwa Tuhan Yesus Mati di kayu salib Memang murid-muridnya Juga merasa sedih Merasa ketakutan Karena merasa sendiri Gitu ya Nah Tapi Tuhan Yesus Menampakkan diri Di hadapan Murid-muridnya Supaya Ia tidak Sedih lagi Nah Tujuan Yesus Menampakkan diri Supaya Murid-muridnya Mau Diutus Untuk Menceritakan Perbuatan Tuhan Yesus Yang begitu Ajaib Kesemua Orang Nah Nanti Adik-adik Bisa Menceritakan Perbuatannya Ajaibnya Dengan cara apa Misalnya Adik-adik Membuang sampah Pada Tempatnya Karena berhubungan Tanggal 22 Adalah hari bumi Jadi kakak-kakak Mungkin bisa selipin Dengan hari bumi Gitu ya Lalu Misalnya Adik-adik Membantu Mama Papa Beres-beres Beres-beres rumah Terus Abis itu Adik-adik Mau beres-beres Mainan Gitu ya Atau adik-adik Mau pinjem Mainan Ke teman-teman Itu Perbuatan Tuhan Yang sangat Baik Dia mau Mengasihi Yang gak pelit Gitu Kira-kira Begitu kakak-kakak Lalu yang ketiga Kakak-kakak Bisa menggunakan Suara bunyi Guntur hujan Gitu ya Suara apa ini Suara petir Adakah yang Adik-adik Takut Dengan petir hujan Mungkin dia mereka akan bilang Saya Saya Kak Gitu ya Nanti situ kakak-kak Bisa bercerita Nah Adik-adik Ternyata Bukannya adik-adik Yang takut Ada juga loh Murid-murid Tuhan Yesus Takut Tapi bukan takut Buntur hujan ya Karena mereka Merasa sendiri Bahwa Mereka Merasa Tuhan Yesus Meninggalkan Mereka Ketika Tuhan Yesus Mati di Kayu salib Tapi ternyata Tuhan Yesus Menampakkan Diri Bahwa Tuhan Yesus Tidak meninggalkan Mereka Tuhan Yesus Menyatakan Salam Damai Sejahtera Bagimu Gitu Sehingga Murid-muridnya Mau bercerita Perbuatan Tuhan Yesus Yang luar biasa Kesemua Orang Nah Kakak bisa menceritakan Seperti itu Atau salah satu GSM Bersembunyi Gitu ya Mana ya Kamega Kok gak datang Adik-adik 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 yang lihat Kamega Enggak Enggak Gitu ya Ayo kita panggil Sama-sama Kamega Kamega Gitu Nah Di sela-sela itu Kakak Yang bersembunyi Tiba-tiba Muncul Dan mengatakan Selam Damai Sejahtera Bagimu Nah Baru nanti Kakak Bercerita Tentang Tuhan Yesus Menampakkan diri Kepada Murid-muridnya Gitu Jadi Aktifitas kelasnya Kakak Bisa menggunakan Seperti Nah Untuk Ayat hafalannya Dari Kitab Yohanes 20 Ayat 21 B Jadi Mungkin bisa Dengan gerakan Sekarang Aku Mengutus Kamu Sekarang Aku Mengutus Kamu Kira-kira Begitu Kakak Lalu Untuk Rekomendasi Lagu Kakak Bisa menggunakan Yang pertama Yesus Bangkit Dan Benang Nanti ada Link Youtube Baru yang kedua Adalah Ceritakan Kebangkitan Besar Kira-kira Begitu Kakak Semoga Ini Persiapan Mengajar Untuk Kelas Batita Dan Balita Bisa Bermanfaat Untuk Adik-adik Nantinya Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Terima Kasih Kak Megatambah Yang sudah Menyampaikan Metode Pengajaran Bagi Anak-anak Di Kelas Batita Balita Kita Mau Menyimak Kak Maria Yvon Yang Menyampaikan Metode Pengajaran Bagi Anak-anak Di Kelas Kecil Namun Sebelumnya Kita Dengarkan Pesan-pesan Berikut Nyanyikanlah Nyanyian Baru Setiap Hari Rabu Pukul 12 Waktu Indonesia Barat Dapat Anda Nikmati Di Channel Lagu Rohani YKB TV Hi Folks This Daily Spirit For Youth A Daily Devotional That Helps You Go Closer To God And Apply His Word To Your Life Daily Spirit For Youth Dapat Anda Saksikan Hari Senin Sampai Sabtu Pukul 4.30 Waktu Indonesia Barat Di Channel YKB TV Senang Masih Bersama Dengan Kami Dalam Program Persiapan Guru Sekolah Minggu Kakak Kak Yang Dikasih Tuhan Pada Episode Kali Ini Kita Mempersiapkan Dari Injil Yohanes 20 19-23 Diberi judul Belajar Dari Kisah Yesus Menampakkan Diri Kepada Murid-muridnya Tuhan Mengutus Kita Memendengarkan Kak Maria Yvonne Yang Menyampaikan Metode Pengajaran Bagi Anak-anak Di Kelas Kecil Mari Silahkan Kak Maria Yvonne Eh Penonton Kecil Kupa Membeli Markisa Markisa Dibawa Hingga Kecil Apus Selamat Jumpa Para Pemirsa Dengan episode Tuhan Mengutus Ntar bagi cakepnya ya Para kakak Oke Jumpa Kembali Sama Kak Yvonne Kali ini Kita Akan Membahas Tuhan Mengutus Yang Diambil Dari Injil Yohanes 20 Ayat 19 Hingga 23 Belajar Dari Kisah Yesus Menampakkan Diri Kepada Para Muridnya Nah Tujuan dan Sasarannya Adalah Anak Mengetahui Bahwa Yesus Mengutus Para Murid Anak Mau menjadi Utusan Tuhan Memberitakan Bahwa Tuhan Yesus Bangkit Oke Kakak Kakak Kita Bisa Pertamanya Mengajak Adik-adik Dengan Bermain Peran Jadi Sederhana Saja Para Kakak Meminta Adik-adik Untuk Memperagakan Apa Yang Kita Minta Kepada Adik-adik Yang Kita Instruksikan Contohnya Tuhan Mengutus Kamu Untuk Tertib Di rumah Di sekolah Di gereja Nanti tangannya Begini ya Terus Tuhan Mengutus Kamu Untuk Mendengarkan Dengan Baik Berarti Tangannya Di telingan Misalkan Gini Tuhan Mengutus Kamu Untuk Memperhatikan Sesama Kacak Adik-adik Untuk Saling Bersalaman Dengan Teman Kiri Kanannya Atau Depan Belakang Tuhan Mengutus Kamu Untuk Berbagi Kasih Adik-adik Harus Berpenyum Tuh Dengan Teman-temannya Terus Nanti Dibalik-balik Tuh Sekarang Harus Ingat Tadi Gerakannya Bagaimana Tuhan Mengutus Kamu Untuk Mendengarkan Dengan Baik Tuhan Mengutus Kamu Untuk Tertib Di rumah Di sekolah Di gereja Kita Mungkin Lakukannya Lima Kalilah Berulang-ulang Dan Kita Akan Masuk Dalam Cerita Firmannya Dibutuhkan Empat Tokoh Empat Kakak-kakak Yang satu Jadi Narator Atau Jika Memang Satu Kelas Itu Orangnya Sedikit Gitu Kakak GSM Mungkin Hanya Tiga Narator Bisa Berperan Sebagai Murid Juga Bisa Double Narator Murid Yesus Satu Murid Yesus Dua Murid Yesus Tiga Dan Juga Sebagai Yesus Itu Bisa Dilakukan Bergantian Teks Ini Ada Di Dalam Buku Suluh Kita Jadi Kakak-kakak Bisa Melihatnya Hanya Permainan Intonasi Dan Gerakan Saya Yakin Kakak-kakak Udah Jago Dengan Cerita Seperti Ini Sampai Di Apa Yang Sangat Stressing Yang Sangat Kita Garis Bawahi Pada Saat Yesus Masuk Dan Berkata Damai Sejahtera Bagimu Inilah Bukti Bahwa Aku Sudah Bangkit Lihatlah Luka Di Tangan Dan Kakiku Janganlah Kamu Bimbang Tapi Percayalah Nah Kakak-kakak Bisa Ajak Menyanyi Adik-adik Tetapi Potong Saja Tanda Paku Di Kaki Dan Tangan Tanda Cintanya Tuhan Tanda Adik-adik Menyanyikan Sekali lagi Tanda Paku Di Kaki Dan Tangan Tanda Cintanya Tuhan Nah Itu Tanda Bahwa Tuhan Yesus Sudah Bangkit Ini Ada Tanda Lukanya Di Kaki Dan Tangan Ya Lihat Teman-teman Guru Kita Sudah Bangkit Ya Benar-benar Bangkit Dan Begitu Seterusnya Lalu Yesus Berkata Bapak Telah Mengutus Aku Untuk Menyebarkan Kasih Di Dunia Ini Sekarang Aku Mengutus Kamu Untuk Menyebarkan Kasih Keseluruh Dunia Jangan Takut Jangan Bersembunyi Lagi Pergilah Dan Katakan Kepada Semua Orang Bahwa Aku Telah Bangkit Percayalah Aku Menyertai Kamu Baik Kakak Kakak Ceritanya Sudah Selesai Sampai Disitu Permainan Kita Kembali Intonasi Dan Gerakan Gerakan Pada Para Narator Murid Yesus Satu Hingga Tiga Dan Yesus Sendiri Lalu Kita Ajak Adik-adik Untuk Menarasikannya Adik-adik Ikuti Kakak Tuhan Sudah Bangkit Dan Mengutus Aku Untuk Tetap Melakukan Tugas Di Sekolahku Dengan Baik Ulangi Lagi Adik-adik Tuhan Sudah Bangkit Dan Mengutus Aku Untuk Tetap Melakukan Tugas Di Sekolahku Dengan Baik Tugas Sekolahku Dengan Baik Berikutnya Tuhan Sudah Bangkit Dan Mengutus Aku Untuk Mau Memperhatikan Orang-orang Di Sekitarku Anak-anak Diminta Untuk Mengucapkannya Lagi Merasa Lagi Tuhan Sudah Bangkit Dan Mengutus Aku Untuk Mau Mendengarkan Dengan Cermat Tuhan Sudah Bangkit Dan Mengutus Aku Untuk Nah Kita Simak Yang Berikut Ini Karena Kita Akan Langsung Masuk Dalam Aktivitas Aktivitasnya Membuat Kartu Kebaikan Kakak-kakak Ini Tergantung Kreativitas Kakak-kakak Masing-masing Bisa Kartunya Berbentuk Hati Berbentuk Kotak Biasa Atau Berbentuk Kelingkaran Apapun Dari Kertas Buffalo Saja Di sini Ditempelkan Juga Atau Jika tidak Usah Ditempelkan Tulis Saja Langsung Hari Senin Kita Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Maksudnya Di kotak Itu Dituliskan Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Dan Di tiap Kotak Adik-adik Menuliskan Kebaikan Apa saja Yang adik-adik Lakukan Contohnya Kita bisa Berikan contoh Hari Senin Aku Mengajak Adik Bermain Bersama Nah Hari Selasanya Adik-adik Berjanji Mau Apa Silahkan Adik-adik Diminta Untuk Mengisi Sendiri Saat Itu Nanti di hari Rabu Adik-adik Mau berbuat Apa Kita bisa Membimbingnya Ya Kalau untuk Kelas 1 Sampai 3 Biasanya Mereka Masih Sulit Untuk Ide Menuliskannya Kakak Bisa Memberikan Ide Nah Nanti hari Rabu Kalian Mau ngapain Kamis Jumat Sabtu Sampai Minggu Nah Jika Adik-adik Sudah Berjanji Menuliskan Janji Ini Sampai Di rumah Adik-adik Hari Senin Lihat Kartunya Eh Hari ini Aku Mengajak Adik Bermain Jika Memang Adik-adik Sudah Mengerjakannya Adik-adik Beri tanda Centang Di hari Senin Itu Di hari Serasa Lihat lagi Kartunya Serasa Ini Aku mau Ngapain Ya Mau Mengerjakan PR Sendiri Tanpa Disuruh Papa Mama Nah Sudah Terjadi Yang Aku Janjikan Sudah Aku Tepati Dicentang Sama Adik-adik Sampai Di hari Minggu Lalu Para kakak Bisa Menyiapkan Stiker Ya Stiker Itu Ditempelkan Nanti Di pojok Kartunya Stiker Dari GSM Di minggu Berikutnya Dari kita Terus Bisa Juga Jika Bukan Stiker Misalkan Kakak-kakak Juga Bisa Memberikan Reward Berikan Dilihat Kartunya Mana Coba Sudah Bawakan Kartunya Di minggu Depannya Terus Ini Rewardnya Kakak Sudah Janjikan Akan Memberikan Misalkan Permen Boleh Atau Memberikan Snack Kukis Yang Sederhana Saja Sebagai Bentuk Reward Biasanya Adik-adik Itu Apapun Bentuknya Tetapi Kalau Kita Yang Memberikan Dia Akan Senang Sekali Nah Seperti Itu Ya Para Kakak Dan Ayat Hafalan Adalah 3 Yohanes 1 Ayat 11 B Barang Siapa Berbuat Baik Ia Berasal Dari Allah Oke Demikianlah Ya Para Kakak Persiapan Kita Nah Tadi Saya Buka Dengan Pantun Saya Tutup Lagi Dengan Pantun Dari Lakrangan Kejati Asih Cakep Hendak Membeli Si Buah Jali-jali Cukup Sekian Dan Terima Kasih Selamat Mempersiapkan Pembelajaran Kita Kali Ini Terima Terima Kasih Kak Maria Yvonne Yang Sudah Menyampaikan Metode Pengajaran Bagi Anak-anak Di Kelas Kecil Nah Sekarang Kita Mau Mendengarkan Metode Pengajaran Untuk Anak-anak Di Kelas Besar Siapa Yang Menyampaikan Ya Itu Kak Sintia Kak Sintia Mau Menyampaikan Metode Pengajaran Bagi Anak-anak Di Kelas Besar Namun Sebelumnya Kita Dengarkan Pesan-pesan Berikut Ini Nyanyikanlah Nyanyian Baru Setiap Hari Rabu Pukul 12 Waktu Indonesia Barat Dapat Anda Nikmati Di Channel Lagu Rohani YKB TV Kita Jumpa Dalam Acara Pembangunan Jemaat Pembangunan Jemaat Setiap Senin Di Minggu Kedua Dan Keempat Pukul 20 Waktu Indonesia Barat Dapat Anda Nikmati Di Channel YKB TV Dapat Anda Saksikan Hari Senin Sampai Sabtu Pukul 4 30 Waktu Indonesia Barat Di Channel YKB TV Senang Masih bersama Dengan kami Kakak-kakak yang dikasih Tuhan Dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu Kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama Dengan Bina Warga Pada episode kali ini Kita mempersiapkan Bahan Ajar Dari Injil Yohanes Pasal 20 Ad 19 Sampai 23 Diberi judul Belajar Dari kisah Yesus Menampakkan diri Kepada murid-muridnya Tuhan Mengutus Kita mendengarkan Kak Sintia Yang mau menyampaikan Metode pengajaran Bagi anak-anak Di kelas besar Mari silahkan Kak Sintia Halo Kakak-kakak Jumpa lagi Dalam persiapan Guru Sekolah Minggu Saya Sintia Dari GKI Bunda Sudi Batam Akan Menyampaikan Berbagi Ide Dengan Kakak-kakak Untuk Pembelajaran Di kelas besar Dengan tema Tuhan Memutus Kita akan mulai Dengan tujuan Untuk tujuan Tema kali ini Adalah Anak-anak Mengetahui Bahwa Yesus Memutus Murid-muridnya Dan yang kedua Anak-anak Mau menjadi Utusan Tuhan Untuk memberitakan Kabar Bahwa Tuhan telah bangkit Kemudian Kita akan mulai Dengan pengantar Pengantar ini Tujuannya adalah Sebagai Jembatan Untuk Menjelaskan Beberapa Hal Yang mungkin Masih terlihat Abstrak Bagi anak-anak Menjadi Hal yang Lebih konkret Dalam kehidupan Mereka Ada dua Pendekanan kata Yang mungkin Perlu kita Sampaikan Dalam pengantar ini Tentang konsep Utusan Dan Mengutus Kata-kata ini Bukan kalimat Yang Bukan kata Yang akrab Dalam Keseharian Anak-anak Usia Kelas besar Saya memberikan Dua ide Untuk menjelaskan Bagaimana Seorang Utusan Bentuk Konfit Utusan Contohnya Tentang Atlet Yang mungkin Mewakili Negara Dalam Mengikuti Turnamen Tertentu Misalnya Pemain Sepak Bola Atau Mungkin Tim Badminton Yang Mewakili Negara Kita Untuk Tampil Dalam Turnamen Internasional Menjadi Utusan Dari Negara Atau Juga Yang Lebih Akrab Dengan Kehidupan Mereka Mungkin Siswa Yang Mewakili Sekolah Untuk Mengikuti Lomba Pada Mata Pelajaran Tertentu Atau Mungkin Juga Olahraga Dan Seni Sehingga Anak-anak Bisa Kita Ajak Berdiskusi Gimana Rasanya Menjadi Perwakilan Menjadi Utusan Dari Sekolah Untuk Mengikuti Satu Turnamen Tertentu Atau Satu Lomba Tertentu Mungkin Kita Juga Bisa Tekankan Perasaan Bangga Menjadi Utusan Atau Menjadi Hal-hal Yang Berhubungan Dengan Kualifikasi Apa Menjadi Seorang Utusan Atau Tugas Yang Diemban Kemudian Siapa Pemberi Tugas Bagaimana Pemberi Tugas Itu Memilih Kita Sebagai Utusan Dan Lain-lain Untuk Bagian Ini Kita Pengen Anak-anak Kita Ingin Anak-anak Tahu Bahwa Menjadi Utusan Itu Adalah Satu Kehormatan Bagi Mereka Kemudian Kita Masuk Ke Bagian Berikutnya Metode Membaca Alkitab Nah Untuk Metode Membaca Alkitab Ini Kita Bisa Sesuaikan Dengan Situasi Yang Ada Di Sekolah Minggu Setempat Metode Apa Yang Biasanya Dipakai Saya Tuliskan Di Sini Dua Bergantian Setiap Menemukan Tanda Baca Dan Atau Membaca Secara Serentak Karena Kebetulan Kali ini Bacaannya Lumayan Pendek Kita Bisa Membaca Secara Serentak Sebenarnya Tujuan Dari Membaca Metode Membaca Alkitab Ini Adalah Kita Mengatur Supaya Anak-anak Fokus Membaca Teks Yang Kita Baca Pada Minggu Ini Kemudian Kita Lanjutkan Ke Inti Cerita Kita Akan Mulai Menyampaikan Kepada Anak-anak Bagian Dari Teks Yang Kita Baca Yang Pertama Mungkin Kita Bisa Mengingatkan Kembali Bagian Cerita Yang Minggu Lalu Tentang Kisah Kebangkitan Tuhan Yesus Dari Kisah Ini Kita Mungkin Menjembatani Berpikir Berpikirnya Anak-anak Tentang Apa Situasi Yang Dialami Oleh Murid-murid Tuhan Yesus Pada Waktu Itu Sehingga Membuat Mereka Takut Yang Membuat Mereka Tidak Leluasa Keluar Bergerak Dan Beraktifitas Penggambaran Ini Mungkin Bisa Kita Tampilkan Di slide Berupa Suasana Murid-murid Yang Berkumpul Dalam Suasana Ruangan Yang Mungkin Muram Diliputi Dengan Ekspresi Khawatir Dan Takut Ini Menolong Anak-anak Untuk Mendeskripsikan Apa Sebenarnya Yang Sedang Terjadi Pada Murid-murid Pada Waktu Itu Kemudian Di slide Selanjutnya Kita Bisa Menggambarkan Gambar Momen Kehadiran Tuhan Yesus Ketika Menampakan Diri Kepada Murid-murid Mungkin Poin Diskusi Kita Kita Tekankan Pada Perubahan Suasana Dan Ekspresi Dari Murid-murid Yang Melihat Kehadiran Tuhan Yesus Keterkejutan Mereka Suka Cita Yang Baru Yang Mereka Rasakan Melihat Kehadiran Tuhan Yesus Anak-anak Mungkin Bisa Kita Arahkan Gimana Rasanya Ketika Kamu Sudah Tidak Punya Harapan Tapi Tiba-tiba Yang Kamu Harap Terjadi Gimana Perasaan Kamu Ini Mungkin Menolong Anak-anak Juga Untuk Memahami Gimana Perasaan Murid-murid Pada Waktu Itu Selanjutnya Kakak-kakak Kita Mungkin Bisa Menggambarkan Proses Tuhan Yesus Memberikan Mengembusi Murid-muridnya Dengan Roh Roh Kudus Untuk Kemudian Memberikan Mereka Tugas Menjadi Utusan Mungkin Kita Bisa Memancing Reaksi Anak-anak Respon Anak-anak Dengan Mengajak Mereka Berdiskusi Tentang Menjadi Utusan Tuhan Itu Seperti Apa Kemudian Tekankan Juga Tugas Oleh Tuhan Tidak Hanya Diberikan Begitu Saja Tapi Tuhan Sebenarnya Memperlengkapi Kita Untuk Menjadi Utusan Tuhan Sama Seperti Tuhan Memperlengkapi Murid-muridnya Pada Waktu Itu Nah Ini Kemudian Bisa Menjadi Sarana Kita Untuk Berdiskusi Dengan Anak-anak Tentang Apa Saja Yang Mereka Kerjakan Sebagai Utusan Tuhan Karena Mereka Sebagai Murid Tuhan Yesus Juga Diberikan Tugas Yang Sama Diperlengkapi Oleh Tuhan Dengan Cara Yang Sama Untuk Menjadi Utusan Tuhan Berikut Ini Contoh Dari Slide Yang Saya Siapkan Yang Pertama Ini Tentang Menggambarkan Suasana Kebangkitan Yang Seperti Yang Tadi Saya Jelaskan Mengaitkan Suasana Kebangkitan Dengan Kisah Yang Sekarang Kemudian Ini Adalah Bagian Dari Gambar Murid Murid Yang Dalam Suasana Yang Muram Tadi Yang Muram Penuh Khawatir Dan Takut Mungkin Kakak Kaka Bisa Menemukan Gambar Yang Lebih Tepat Untuk Menggambarkan Situasi Pada Waktu Itu Berikutnya Adalah Gambar Dari Situasi Atau Suasana Ketika Tuhan Yesus Menampakan Diri Kepada Murid Murid Ini Mungkin Lumayan Cukup Menggambarkan Ekspresi Dari Murid Murid Tuhan Yesus Pada Waktu Itu Ini Kemudian Tentang Bagaimana Yesus Mengutus Murid Murid Mengembusi Mereka Dengan Rok Kudus Kemudian Di bagian Berikutnya Kita Tekankan Kepada Anak Anak Yang Berdiskusi Tentang Bagaimana Keberanian Dan Semangat Yang Dapatkan Murid Murid Melalui Kuasa Rok Kudus Kemudian Ini Gambar Tentang Yesus Yang Memberikan Tugas Sebagai Utusan Kepada Murid Murid Dan Kita Sampai Kepada Kegiatan Penutup Yaitu Aktivitas Jadi Tujuannya Aktivitas Ini Adalah Menegaskan Atau Menguatkan Pesan Dari Tujuan Penyampaian Firman Hari Ini Ada Dua Ide Yang Saya Tampilkan Disini Yang Pertama Adalah Membuat Kartu Pos Kabar Baik Atau Bisa Jadi Kita Rubah Dengan Membuat Flyer Tentang Kabar Kebangkitan Nah Flyer Ini Kemudian Anak-anak Bisa Jadikan Profile Picture Mereka Mungkin Di akun Media Sosial Mereka Dan Ini Menolong Anak-anak Untuk Berani Sebagai Bertindak Sebagai Saksi Sebagai Utusan Yang Menyampaikan Kabar Keselamatan Atau Kabar Kebangkitan Tuhan Yesus Kemudian Yang Kedua Itu Ide Tentang Kegiatan Menyiapkan paket Sukacita Kegiatan paket Sukacita Ini sebenarnya Adalah Kegiatan Kelompok Kita Bisa Membagi Anak-anak Dalam Kelompok 4-5 Orang Kemudian Nanti Guru Sekolah Minggu Kita Menyiapkan Objek Paket Sukacita Jadi Nanti Nanti Ada Gambar Yang Kita Berikan Kepada Anak-anak Secara Acak Anak-anak Memilih Gambar Tersebut Sebagai Objek Paket Sukacita Mereka Nah Yang Dikerjakan Dalam Kelompok Adalah Anak-anak Berdiskusi Untuk Menentukan Apa Saja Isi Dari Paket Sukacita Yang Akan Mereka Siapkan Untuk Objek Sukacita Tersebut Contoh Disini Ada Dua Gambar Ini Gambar Dengan Latar Belakang Anak-anak Yang Mengungsi Karena Banjir Atau Anak-anak Korban Perang Nah Tugas Dari Kelompok Tadi Adalah Mereka Menyiapkan Paket Apa Yang Akan Diberikan Paket Sukacita Yang Tepat Untuk Anak-anak Ini Contohnya Gambar Pertama Mungkin Mereka Akan Diskusikan Menurut Mereka Ada Isi Paket Mereka Menyiapkan Isi Paket Sukacita Kemudian Mereka Juga Harus Menjelaskan Alasan Mereka Memilih Paket Sukacita Tersebut Untuk Diberikan Kepada Objek Sukacita Ini Nah Anak-anak Ini Akan Kemudian Mempresentasikannya Di akhir Dari Kegiatan Kelompok Dan Mereka Akan Menjelaskan Alasan Isi Dari Paket Sukacita Mereka Kemudian Akhir Dari Aktivitas Ini Mungkin Kita Akan Melakukan Doa Bersama Anak-anak Akan Berdoa Bersama-sama Dan Dipandu oleh Kakak Sekolah Minggu Untuk Memohon Pertolongan Rauh Kudus Yang Memampukan Agar Memampukan Anak-anak Menjadi Utusan Tuhan Menjadi Saksi Tuhan Menjadi Orang-orang Yang Menyampaikan Kabar Sukacita Kabar Kembangkitan Tuhan Yesus Kesegitar Mereka Kira-kira Seperti Ini Kakak-kakak Persiapan Ide Bisa saya bagikan Kakak-kakak Mungkin bisa Mengatur Urutannya Sebagaimana Yang tepat Untuk Kakak-kakak Bisa Memodifikasi Dan Kiranya Ini Menolong Kakak-kakak Untuk Mempersiapkan Persiapan Sekolah Minggu Di tempat Kakak Masing-masing Dengan baik Terima kasih Untuk Kesempatan Perjumpaan Kita kali ini Kiranya Tuhan Yesus Menolong Dan memberkati Kita Dalam Mempersiapkan Diri Terima kasih Salong Terima kasih Kak Sintia Yang sudah menyampaikan Metode pengajaran Bagi anak Di kelas besar Kami sudah Merampungkan Kakak-kakak Dari mulai Penyampaian Bahan Alkitab Disampaikan Kak Pendeta Hendra Dan Kakak-kak-kakak Dapat Mengulik Lagi Untuk Bacaan Jel Yohanes 2019-23 Supaya Kakak-kakak Makin Diperkaya Dengan Menyimak Menyaksikan Program Ngulik Alkitab Lalu Kemudian Kakak-kakak Juga Bisa Diperkaya Agar Bisa Diinspirasi Dengan Ide-ide Persiapan Guru Sekolah Minggu Dalam hal Aktivitas Kakak-kakak Bisa Menyaksikan Tayangan Aktivitas Anak Sekolah Minggu Di Channel YKB TV Dan Kakak-kakak Kita Akan Menutup Episode Kali ini Dalam doa Mari kita Berdoa Bapak Di surga Kami Berterima kasih Kepadamu Untuk Persiapan Kami Yang boleh Tuhan Berkati Dan Kami Meminta Kepada Tuhan Kau Berkati Kakak-kakak Dimanapun Berada Yang Masih Harus Mempersiapkan Kembali Materi Ini Seturut Dengan Konteks Dimana Anak-anak Bersekolah Minggu Di tempat Mereka Masing-masing Berikan Kepada Anak-anak Tuhan Semangat Yang Meluap-luap Dan Juga Kerajinan Yang Meluap-luap Agar Dengan Demikian Mereka Dimampukan Untuk Dapat Menyampaikan Kebenaran Firman Tuhan Pada Anak Sekolah Minggu Terima Kasih Bapak Dalam Kristus Kami Berdoa Amin Sampai Jumpa Di Pekan Yang Datang Dengan Bahan Persiapan Guru Sekolah Minggu Lainnya Sampai Jumpa Sampai